Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ronja dan kali ini kita akan main Minecraft lagi Oke, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan Survive Session ke-2, episode ke-35 bersama Mas Delu lagi teman Oke, itu dia Mas Delu-Mas Delu gak keliatan woy Maju sini Ngapain loncat-loncat disitu coba ya Ya ampun, Arab gokil sama aja dong Muka mu gak keliatan Kemana lagi? Nah, gitu dong Oke Tampan dan pemberani ya gen Oke Oke, teman-teman jadi di episode kali ini Ini adalah episode yang terakhir dari yang terakhir ya Kemarin itu gak jadi-jadi mulu jadi episode terakhir ya Tapi untuk episode kali ini beneran episode yang terakhir Karena apa? Karena menurutku kota ini udah komplit lah ya Dan sekarang by the way kita masih pake baju aram ya Karena sekarang masih bulan Ramadan Jadi yaudah lah ya, ngikutin bulan Ramadan Dan untuk di episode kali ini Kita akan showcase map-nya aja sih Tapi gak showcase map aja Karena sebelumnya aku udah janji juga Untuk nambahin dekorasi-dekorasi lainnya Ya, kita upgrade aja lah ya Dan nambah-nambah tempat yang masih kosong Oke, dan mungkin langsung aja kita ke videonya Let's go! Oke, teman-teman sekarang kita berada di taman Oke, seperti biasa intro kita di taman Karena pemandangannya bisa lihat seisi kota ya kan Gak seisi kota juga Cuman ini adalah bagian yang paling indah menurutku ya Dan pokoknya sekarang kita akan lanjut nge-bebut lagi ya teman-teman Tapi nge-bebutnya biasa aja lah ya Renovasi-renovasi biasa Dan mungkin kita akan cepetin aja Karena kita juga harus showcase ya kan Harus muter-muter Takutnya durasinya kepanjangan Dan bagian pertama untuk meronovasi adalah bagian ini teman-teman ya Ya, kalian bisa lihat sendiri disini Ya ampun, hancurnya gak jelas banget Ini gara-gara Mas Delu nih Ngajak part creeper disini coba ya Oke, dan by the way disini juga aku udah siapkan barang-barangnya nih Ya, barang-barangnya cukup kayak gini aja sih Disini juga ada banyak gravel Apa kalian udah pada tau aku mau buat apa? Ya, kalau gak tau Oke, langsung aja kita timelapse ya teman Let's go Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, dan finally kita kembali Ya, tadi kita baru aja renovasi kota ini ya teman-teman Dan ternyata kita gak renovasi satu bagian aja Kita juga renovasi bagian yang lainnya Jadi, ya membutuhkan waktu beberapa hari untuk renovasi semuanya Pokoknya semuanya udah mantep lah ya Mas Delu ya Sekarang kita tinggal lihat hasilnya aja ya Let's go Dan ini kenapa kita diem disini coba Ya, karena ini adalah spawn point pertama kita Di hutan ini ya Sebenernya gak disini juga sih Aku lupa tempatnya dimana Pokoknya di sekitaran sini lah ya Dan berhubungnya juga ada jalan menuju villager Jadi yaudahlah ya Ayo, let's go Mas Delu Kita akan mulai world tour Dibulai dari village ini tuh laman Untuk bagian sini villagenya masih bobrok banget ya Ini apa? Coba ya ampun Mas Delu gak jelas banget ya Ini pengen dihancurin lagi ya Ya ampun Bener lagi Ya, pokoknya dua rumah ini Aku gak ubah apa-apa ya Karena ini adalah iconic villager ya Jadi yaudahlah ya Aku tinggalin aja beberapa rumah yang masih jadi buatan villager loh ya Dan untuk di villagernya disini aku buat sebuah pasar Yang lumayan gede ya Disini banyak berbagai macam toko Ya, ada yang jualan sate Ada yang jualan barbecue ya kan Oke, mantep banget Pokoknya banyak banget Dan ini ya ampun Ini dagangannya Mas Delu ya Bansos Baksos Sosis Barbecue rail Wey, bukan rail ini Wey, maksudnya ini buat Buat masaknya Mas Delu buat manggangnya Mas Delu ini Aduh, imajinasinya gimana sih Lalu selanjutnya di village ini Aku ubah bagian rumahnya ya temen Disini ada dua tipe Yang pertama tipe besar seperti ini Dan ada tipe yang lebih kecilnya ya Dan di masing-masing rumah ini Aku udah kasih masing-masing kasur Ya, untuk villager-villager yang kesini ya kan Selanjutnya kita ke sebelah sini dulu temen Karena disini ada tempat villager Brady Ya, untuk bagian dalamnya seperti ini Dan ini udah mantep banget lah ya Kita hidup disini sambil ngeliat Pemandangan pohon spruce yang gede-gede banget Kayak gini lah ya Oke, mantep banget Mereka berdua pasti semangat lah ya Oke, let's go Kita ke bawah Dan disini adalah tempat penampungan Dan anak-anaknya ya temen Waduh, anak-anaknya banyak banget Pokoknya itu satu banget ya Yuk, let's go Kita ke bangunan selanjutnya Oke, dari village ini Kita ke sebelah sini Karena disini ada sebuah patung kita temen Sebenernya disini aku mau buat patung cibi ya Tapi ini malah kayak patung biasa Dan yang penting ini bisa ngeramain kota ini aja temen ya Lalu selanjutnya kita lanjut kesini Dan disini ada sebuah taman ya temen Dan di tamannya ini Bangunan yang paling aku sukai adalah air mancurnya ya Lalu disini juga ada tempat santu ya Kursi seperti ini buat nongki-nongki Mas lo, nongki mas lo Dan juga ada patung villager Lalu tempat di depan taman ini Ada sebuah perpustakaan temen Dan by the way disini ada tempat sampah Aku lupa beresin Yaudah, sekarang aja langsung aja kita beresin sampah-sampah Dan juga ya ampun enderman Rosakan banget ya Oke, untuk bagian dalamnya Ini sebenarnya buat enchanting room ya Tapi karena disini berhubungan sama rak buku Jadi yaudah lah ya Aku jadiin perpustakaan aja Ini ya ampun Kenapa enderman siapa Oke, kita lanjut lagi mas lo Kita ke sebelah sini Ada sebuah bangunan yang gede banget Menyerupai bangunan Romawikuno Yaitu adalah sebuah market ya Atau pasar petualang Oke, untuk bagian atas disini Cuma ada beberapa villager Karena untuk di bagian atas ini Aku gunakan untuk penghasil duit aja sih Pasar sepi bangkrut aja Yaudah bangkrutin aja dah Tapi gak juga sih Karena yang kepakenya itu adalah Black market Atau pasar gelap Oke, disini adalah Villager-villager yang menjual Buku enchanting ya teman-teman Dan semuanya mungkin udah lumayan lah ya Udah ada yang jualan Satu jamrut sama satu buku doang Jadi yaudah lah ya Dan ya ampun ini Dibayasin dong Aduh tangga batunya lupa diambil Coy Yaudah lah ya Nanti kita beresin lagi Oke hewan Abis dari market Kita lanjutkan ke Kandang hewan peternakannya Disini aku buat dua kandang Yang pertama Aku buat kandang kuda ya Sebenernya ini kandang kuda Udah gak dipake lama banget Dan kudanya disini Cuma ada satu ya Yaudah lah ya Disini juga aku gak pake kuda Karena kita udah punya elytra ya Dan disini ada tempat Untuk membakar makanan Hasil sembeli hewan-hewan yang ada disini Tapi sekarang kita juga udah gak pake Karena kita udah punya Pedang fire aspek sendiri ya Jadi langsung bikin Daging bakar ya Oke selanjutnya kita ke Kandang hewan peternakan Yang utama temen-temen disini Adalah kandang hewan peternakan Untuk sapi dan dumbbell ya Disini aku juga gak lupa Membuat pencukur wall otomatis Dan by the way Ini kayaknya udah penuh dah Ya ampun Ya ampun Yaudah lah ya Pokoknya nanti aku pindah-pindahin semuanya Ketempat penyimpanan yang ada di atas sini Oke kita lanjut kesini temen-temen Ini adalah Bangunan yang baru ya temen-temen Yaitu adalah Hutan pohon ya temen-temen Ya disini aku buat hutan pohonnya Dari berbagai geoma ya temen-temen Ya disini ada cherry blossom Terus ada pohon hutan juga ya kan Kemarin Dan juga yang terakhir tuh Akasia ya kan Oke Ya aku buat segini aja Yang penting ini Gak terlalu kosong di bagian ini Lalu selanjutnya Kita ke bagian yang paling jauh dulu temen-temen Disini aku udah buat jalan baru nih ya Dan disini adalah sebuah tebu farm Dan mesinnya ini udah otomatis Dia bakal bekerja sesuai pengaturan waktu ya Jadi bekerjanya setiap maghrib Atau enggak pagi-pagi temen-temen ya Ya kalian bisa lihat sendiri Ih mas Delu Ya ampun Jangan woy Ya pokoknya cara kerjanya seperti itu Dan by the way ini kenapa gak kena ya Ini kayaknya hancur deh Lah Iya kok Kacanya hilang satu ya ampun Ya Yaudah nanti kita renovasi lagi ya Lalu di depan tebu farm Disini aku buat sebuah slime farm Temen-temen Tapi disini Aku gak pake tekstur connected ya Jadi masih kotak-kotak seperti ini ya Sebenernya ini tuh jadi kolam slime ya Ya kalian bisa lihat sendiri Ini kacanya belapa layer coba ya Oke Dan untuk masuknya lewat gue di bawah sini Lalu kita ke bawah Dan aku buat farmnya seperti ini Dan ada penyiksaan golem I'm sorry golem ya Oke Untuk slimenya Lumayan lah ya Karena Aku juga gak terlalu banyak putus slime Oke Kita kembali kesini Dan kita akan ke arah yang selanjutnya Dan yang pertama kita lihat disini Adalah sebuah UFO Ya oke Disini aku buat UFO Untuk mau farm Lalu di bawahnya Aku buat tempat pengambilan dropnya Dan tempat pengambilan dropnya ini Menyerupai rumah yang lagi ditarik sama UFO itu ya Oke Lumayan gak sih Dan untuk bagian yang ketariknya ini Mas dulu baru aja bikin Sebuah parkur teman-teman Ya kalian bisa coba sendiri lah ya Kesulitannya seperti apa Iji banget teman-teman ya Tuh Iji banget loh Ini gampang banget Kok pertama coba susah banget ya Ya ampun Ya udahlah ya Ya pokoknya kalian coba sendiri aja Dan di atas itu ada reward ya Iji bingit Iji bingit mana coba Yang buatnya aja gak bisa Dan untuk hasilnya Udah lumayan lah ya Ini udah kepake banyak banget Terutama gunpowder Oke selanjutnya Kita lanjut ke sebelah kanan ini Aku buat sebuah tempat tambang teman Sebenernya ini tuh Revin kecil ya Cuman aku renovasi Jadi seperti ini Ya renovasinya kecil-kecilan aja sih Cuman tempel-tempelin furnace Blaze furnace Dan juga meja kerja Lalu disini juga gak lupa Aku buat lava farm Untuk bakar-bakaran disini Jadi kita gak pake coal lagi Dan pada saat kita coba Masuk ke dalamnya Di sebelah kanan ini Aku buat sebuah stone farm ya Lalu selanjutnya disini Ada sebuah lorong Untuk ke tempat tambang Dan di tempat tambang ini Aku membuat sesuatu juga Ya ini jalannya lumayan jauh sih Tapi gak apa-apa Kita lihat dulu lah ya Eh bukan disini ya Disini coy Ini adalah lorong sebelum 1.19 Kalau betul ya Eh berapa sih 1.17 Kalau ya Lalu ngelewatin lorong-lorong Tempat pengambilan diamond Ya kan Kalau mau kebangunan ini Aku lebih milih lewat atas sih Karena ini terlalu jauh ya Teman Dan oke Finally nyampe juga coy ya Ini adalah skeleton farm Oke Ya farmnya kayak biasa-biasa aja sih Cuma dulu itu Aku butuh banget yang namanya arrow ya Ya pokoknya Aku bikin skeleton farm ini Karena aku butuh dropnya ini Lalu disini Karena aku gak mau lewat ini lagi Aku bikin jalan ke atas teman Aku buat patung penanda Seperti ini Ya bentuknya kayak tengkorak gitu ya Sesuai temanya Dan patung ini juga Gak cuman penanda aja sih Buat bikin thumbnail juga ya teman Dan dari sini Kalau kita gak mau lewat bawah lagi Kita tinggal terbang aja Ke belakang sini teman Oke kita kembali Ke tempat tambang tadi ya teman Tadi kita habis dari bawah sini Sekarang kita ke sebelah kiri Karena di kiri ini Adalah tempat yang paling banyak dikunjungi Adalah storage room ya teman Aku kalo mau buat sesuatu Pasti kesini dulu Oke disini Aku cuman buat Dua lorong aja teman Sebenernya aku mau tambah lagi sih Tapi aku gak tau tempatnya mau dimana Sebenernya disini bisa sih Tapi Disini adalah tempat untuk keluarnya Dan untuk disini Aku gak yakin Karena disini ada tangga Untuk ke tempat tambang tadi Jadi yaudah lah ya Daripada bingung Segini juga mungkin udah cukup lah ya Karena disini juga masih banyak yang kosong Dan dari tempat tambang ini Kita lanjut ke sebelah sini teman Adalah tempat pertanian Dan disini adalah bagian Yang paling banyak aku renovasi Karena kalian bisa lihat sendiri Tadi aku renovasi bagian jalan-jalannya ya teman Oke mantep banget Jalannya jadi lebih kotor gitu ya Jadi gak pake block pad Kalo block pad itu Keliatannya terlalu bersih ya Karena ini adalah pertanian Banyak kelumpur-lumpuran kayak gitu Jadi aku tambahin block Yang coklat-coklat kayak gini Disini aku tambahin semak-semak Terus pager-pageran Dan batu-batuan juga Ya menurutku udah cukup sih segini ya Gak lupa disini juga Aku membuat menara kincir angin Dan salah satu rumah untuk pertanian ini Adalah bangunan ini tuh lho man Ya ini adalah bangunan di episode kedua Kalo gak salah ya Nostalgia banget kemana kesini Kelek Ya udah terserah mas dulu dah Oke yang pertama disini Aku membuat tempat Si rubah ini ya Dan untuk bagian dalamnya Sebenernya disini tuh Untuk tempat penyimpanan hasil panen sih Tapi aku gak pernah panen disini Paling panen aku cuman buat Mengumpulkan gandum Untuk makan hewan peternakanku Lalu disini juga ada beberapa Barang-barang sepuh ya kan Dan juga yang paling sepuh Adalah Fishing farm Ya ampun mas dulu lagi ngapain dah Oh nyangkut apa Nyangkut Kok bisa Nyangkut gimana itu Gini kah Oh iya bener Woy Batu Selanjutnya dari rumah ini Kita ke sebelah kanan dulu Tolong man Karena disini Aku membuat sebuah portal raksasa Ya bentuknya bulet kayak gini Kayak buletan dokter strange ya kan Yaudah ya yuk Kita lanjut masuk Karena di dalamnya Ada beberapa bangunan lagi Oke Kita keluar Dan disini ada dua jalan Yang pertama mungkin Kita yang keliatan dulu lah ya Ini adalah gold farm Dan disini adalah Bagian yang paling basic ya Tapi ini adalah Salah satu XP farm terbaik Tolong man Ya kalian tinggal Diam aja disini Sambil ngeliatin Pigmen Yang tersiksa Di real ini Dan dari pigmen ini juga Kita bisa dapetin Beberapa daging-dagingannya Jadi sampah banget Dan juga biji gold Ya teman Nah oke ini dia Oke langsung aja Kita lanjut ke bawah Dan disini ada satu portal lagi Tolong man Kita coba masuk Dan disini kita bisa langsung Ke pillager outpost Ya disini juga Aku membuat sebuah Red farm ya teman Untuk red farmnya Agak jauh sih Dari outpost ini Disini kita coba Buat farmnya Di perairan ya Biar bisa spawnnya Di satu tempat aja Oke ini dia Dan tempatnya juga Aku buat premium Menggunakan block gold Coba ya Ini semuanya block gold cuy Jadi pillager-pillager Yang ada disini Pokoknya bersyukur banget lah ya Sebelum meninggoy Dia bisa lihat dulu Kekayaan yang melimpah ya kan Ya pokoknya seperti itu Teman-teman Lalu untuk pengambilan dropnya Ada di bawah sini teman Ya si pillager Aduh ya ampun Ya pillager-pillager ini Bakar turun ke sini Ya disini aku baru aja Farming jamrut kemarin ya Jadi penuh sama Barang-barang yang lain Yaudul ya Oke sekarang kita lanjut Ke bangunan yang selanjutnya Ya untuk portal yang ini Agak beda ya Disini dikasih api Ya ampun Karena di balik portal ini Aku buat khusus Untuk membakar kereta Yang ada disini Nah jadi keretanya itu Bakal bulak-balik Antar dunia ya Biar programnya ini Bisa bekerja Antar dunia juga Dan untuk di bagian ini Utamanya aku membuat Concrete farm ya teman-teman Disini gak concrete aja sih Ada sand dan juga gravel ya Oke mantep banget Pokoknya block-block Yang ada gravitasinya gitu lah ya Dan untuk desainnya Kayak story room Yang di suir yang pertama itu ya Bentuknya kayak gini Dan ada rak buku-rak bukunya juga Cuman ini lebih besar lah kali ya Dan untuk pengambilan dropnya ini Kita harus pergi ke D&D dulu tuh Oke Kita udah sampai Dan kita keluar disini Karena di bawahnya ini Ada penyimpanan hasil dropnya Oke udah banyak banget ya kan Oke mungkin seperti itu aja Sekarang kita akan kembali Ke dunia kita Let's go Oke Udah malem ya Ih masih lu udah tidur aja dah Cepet banget Kalau soal tidur Oke teman-teman selamat pagi Dan kita lanjutkan kembali By the way Kita juga baru aja tidur Di rumah modern kita Yang kita buat Di dunia ini Cuman ada satu-satunya loh ya Dan gak lupa juga Di belakangnya Ada sebuah gunung Yang udah aku buat Dari berbagai blok or Terutama blok besi ya Karena sebelumnya itu Blok besiku udah melimpah banget Gak tau mau dibuat apa Yaudah lah Jadi aku buat seperti ini Dan by the way Iron farmnya ini Deket banget ya Jadi kita tengok dulu Apakah udah penuh Atau belum Kita naik ke atas Dan oke Ini dia Rame bener ya Ini gak tau kenapa Dan Semuanya jadi double Sebenernya cuman ada Tiga villager Dan satu zombie Tapi gak tau kenapa Tiba-tiba Dua kali lipat semuanya Bahkan pak adit juga Jadi double cuy Gak tau gimana dah Dan untuk besinya Kita lihat dulu Wih Wih Udah tiga peti lagi dong Cepet banget ya Oke selanjutnya Kita kebangunan selanjutnya Tapi kita gak akan Lewat jalan ini Karena ini adalah Bangunan tersambungi ya Teman Yaitu adalah Hogwarts Academy Ya oke Ini adalah tempat penyihir berkumpul Dan untuk bagian dalamnya Ini aku gak tau buat apa dah Pokoknya berhubungan Sama rambuan-ramuan Kayak gitu lah ya Lalu di lantai duanya Aku buat tempat pembelajaran Membuat jamu ya kan Dan sebenernya disini tuh Aku buat untuk Membuat jamu kelemahan sih Ya seperti biasa lah ya Untuk para pencari diskon Oke Selanjutnya kita lanjut kembali Dan disini ada sebuah Sarang tawon raksasa Ya dari rumah kita ini Kalian tinggal belok kanan Lewat jembatan gantung Dan kita masuk Kalian langsung disuguhkan Oleh banyak banget Lebah disini Dan by the way Disini juga udah banyak banget Hasilnya Honeycomb apalagi ya Karena dia jalan terus Tapi untuk Honeybottle Dia mentok ya teman Karena disini aku harus Atur ruang mesinnya Ya itu males banget Yaudah lah ya Yang penting bisa jalan lah ya Gajah dari sini Aku buat sebuah Bangunan sesepuh kita Ya sebenernya ini Udah gak sesepuh lagi Karena baru direnovasi kemarin Yaitu adalah Sebuah rumah pohon Ya ini adalah rumah pertama kita Tapi yang sebelumnya Sekarang udah rumah Yang paling terakhir teman-teman ya Untuk bagian dalemnya Disini ada balkoni Dan sebuah ruangan Kayak rumah pohon biasa Aja lah ya Dan yang terakhir Mungkin masjid ini ya Oke let's go Kita ke bagian masjid Ya ampun Jalannya udah buntu ya Harusnya ini ada jalan lewat sini Oke Ini ada jembatan khusus Untuk kemasi dia Biar orang-orang Pada betah kemasi dia Oke Untuk bagian halamannya juga Aku udah Buat nyaman Kayak gini Tapi gak nyaman Kalau dideketin ya Pokoknya jangan deh Lalu disini udah dilengkapi Tempat hudu Dan juga WC-nya juga ya Bahkan disini ada dua loh Ada untuk cowok dan cewek ya Oke Mantap Dan untuk bagian dalamnya Sama-sama kayak Masih biasa sih Ya cuman kayak gini aja Dan by the way Ini aku gak tau Pengurusnya pada kemana deh Yaudah lah ya Mungkin bukan waktunya Jadi mungkin mereka Lagi pada kerja di pasar Dan ya Finally Ini adalah bangunannya terakhir Yang ada di kota ini Ya semuanya Udah jadi seperti ini Dan udah mantep lah ya Oke teman-teman Mungkin cek video aja Video ini Sebaiknya kalian suka Dan merasa terhibur Tadi kita sudah World Tour Keliling-keliling kota ini Melihat semua bangunan Yang aku buat sebelumnya Dan menurut kalian Gimana guys Apakah perlu Tambahan lain-lain Ya berhubung Ini adalah episode Yang terakhir Jadi kalian bisa Cobain sendiri Mapsnya seperti apa Dan renovasi sendiri lah ya Dan untuk map downloadnya Aku cantumin Seperti biasa Di deskripsi di bawah Dan pokoknya Kita mau ngecapin Terima kasih banget Untuk kalian Yang udah ngikutin Dari episode pertama Sampai episode ke-35 ini Udah beberapa tahun ya Dan akhirnya Terima kasih juga Atas 800 ribu subscribernya Semoga tahun ini Kita bisa nyampe 1 juta subscribernya Bisa gak teman-teman? Bisa lah ya Let's go Kita tembusin Dan oke Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa kalian klik Tombol subscribe Dan like-nya Dan jangan lupa untuk aktif loncengnya Agar ada notifikasi Kalau ada video baru Kalau kalian berhasil Dan ada penempat Untuk membuat video selanjutnya Kalian bisa berkomentar Di bawah ini Dan jangan lupa untuk share video ini Kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian Bisa nonton video ini Oke guys Subscribe to Raging See you And stay awesome Apu masih kenapa sih ya Elah dah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya